Halo guys, pie kabare. Akhirnya ya, Yayemiko pulang juga setelah di livestream kemarin gue dapet Mona. Oke, jadi di video kali ini gue akan mencoba enhance untuk pertama kalinya. Dan gue akan pake trik lama gue ya, jadi gue tidak akan pake trik 2.4. Karena ternyata di tas gue itu banyak artifact yang double crit. Jadi agak sayang kalau gue naikin pake cara 2.4 karena itu kan lebih ke arah random ya. Oke, jadi kita akan lihat di 2.5 ini apakah bakalan ada pergeseran algoritma. Karena biasanya kalau ganti versi sih bakalan agak keubah dikit algoritmanya ya. Dan untuk yang pasti berubah sih algoritma untuk membuka status di substat keempat ya, itu gue udah ngerasain sendiri. Jadi bahkan sebelum kita masuk ke versi 2.5 pun tuh di 2.4, beberapa hari itu sebelum ganti banner gue udah ngerasa. Kalau biasanya gue pake IM terus crit rate gitu kan biasanya itu bisa buka crit rate. Tapi ini kok bisa nyasarnya kayak ke tech flat, HP flat gitu, itu aneh banget. Jadi itu udah keliatan jelas sih ada pergeseran algoritma kalau untuk ngebuka substat keempat ya. Jadi gue belum tau cara yang bener-bener bagus buat ngebuka substat keempat sekarang selain berdoa dan hoki. Oke jadi tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita mulai saja enhance artifactnya. Dan artifact yang akan gue enhance kali ini adalah plume dari Blizzard Strayer. Oke guys jadi ini adalah artifact yang akan gue naikin. Ini adalah plume dengan substatnya adalah defense flat, crit damage, crit rate, dan HP%. Dan gue ingatkan sekali lagi cara ini hanya bisa dipakai jika main stat dan substat kalian sama ya artifactnya ya. Jadi kalian 4-4 nya harus sama persis. Kalau ada beda 1 biasanya algoritmanya lari jadi jangan salahin gue. Dan tumbalnya adalah yang pertama HP% dengan substatnya crit damage dan elemental mastery. Lalu tumbal keduanya gue pake HP% dan crit damage 4,7. Jadi gue punya 3 cara untuk naikin crit di catatan gue dan ini catatan gue buat mungkin sejak versi Genshin itu 2.2 sampai 2.3 catatannya. Mungkin ada perubahan algoritma jadi kita tes aja ke 3 cara ini. Dan dia naiknya ke HP% asem bener dah. Berarti cara pertama ini kita coret dan ini membuktikan bahwa ada perubahan algoritma ya sepertinya di 2.5 ini. Jadi kita masih punya 2 cara jadi kita akan coba 2 cara lainnya semoga bisa dapet crit sih. Jadi kita lompat aja langsung ke plus 12 ya. Baiklah kita melanjutkan yang tadi ini sudah di plus 10. Dan kita akan menggunakan cara kedua apakah bisa naik. Jadi di cara kedua ini gue membuat sedikit perubahan yaitu tumbal pertamanya. Gue pake HP% dengan substatnya crit damage dan HP flat ya. Kalau tadi kan EM ya. Sekarang gue pake HP flat. Dan tumbal keduanya ini gue ubah main statnya menggunakan defense percent dan substatnya tetep crit damage 4,7. Apakah cara kedua ini bisa membawa kita ke crit? Kita coba saja. Wah asem loh. Dia ke HP% lagi ya. Berarti cara kedua gue ini pun juga harus dicoret. Dan sepertinya beneran ini algoritmanya berubah. Kayaknya kita udah gak bisa lagi pake hal-hal yang berbau HP% lagi di artifact yang begini. Jadi kita hanya menyisakan cara ketiga ya. Cara ketiga ini gue gak ada sama sekali pake HP% dan kita lihat apakah berhasil. Jadi kita langsung aja ke cara ketiga. Oke guys kita sudah di plus 15 dan ini gue akan menggunakan cara terakhir. Kalau sampai gagal lagi gue gak tau dah mesti gimana lagi. Dan cara terakhir gue pake tumbal pertamanya adalah attack percent dengan attack flat. Dan tumbal keduanya gue akan pake HP flat dengan crit damage. Tapi ini 4,2 kali ini substatnya ya. Dan apakah perjudian terakhir gue ini bisa ke crit? Dan akhirnya ya bisa juga dia naik ke crit jadi 6,6. Dan ternyata hanya cara ketiga gue yang berhasil. Artinya cara 1 dan 2 mesti kita coret. Sepertinya ini bener ada perubahan algoritma. Dan kalau artifact yang kalian naikin ada HP% kayaknya kita udah gak bisa pake tumbal HP%. Jadi berikutnya gue akan menggunakan artifact yang sama lagi sama persis buat pengujian terakhir. Yuk kita ke plus 20. Oke guys plus 19 perjudian terakhir kita. Dan gue akan menggunakan tumbal yang sama persis untuk melakukan pembuktian formula ya. Dan gue udah siapin tadi tumbalnya ini attack percent dan attack flat sama persis tumbal pertamanya. Dan tumbal keduanya pun gue pake sama persis ya HP flat dan crit damage 4,2. Karena gue udah pernah bilang kalau udah berhasil naik dengan status yang kayak gitu mendingan kalian pake lagi. Jadi kita coba pembuktian terakhir. Oh bener kan? Berarti formula ini udah terbukti ya 10,5 sekarang crit rate-nya. Jadi kita bisa tarik kesimpulan. Jangan pake cara yang pertama dan kedua. Yang kalau artifact kalian ada HP% kayak gini di substat. Kalian jangan pake tumbal HP% karena sudah jelas ini ada perubahan algoritma. Dan di cara ketiga tadi gue gak ada HP% sama sekali dan berhasil ke crit rate 2 kali. Yah jadi seperti itu kesimpulan kita dari enhanced artifact kali ini. Semoga bisa menolong kalian ya. Oke guys jadi sekian saja percobaan gue enhanced artifact pertama kali di Genshin Impact 2.5. Sepertinya trik lama gue masih berfungsi tapi memang ada perubahan algoritma. Jadi tetap waspada, tetap hati-hati. Waspadalah! Waspadalah! Dan gue akan terus menggali trik lama gue ini di Genshin Impact 2.5 di video-video selanjutnya ya. Karena gue masih banyak artifact yang menunggu untuk di enhance. Dan untuk trik 2.4 sorry gue belum nyoba. Dan nanti kalau ada artifact yang kira-kira bisa gue pake. Artifact sampah yang gagal gitu misalnya akan gue coba. Jadi sabar aja. Pasti akan gue coba juga di 2.5. Dan gue mohon dukungannya berupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Supaya artifact mereka bagus juga kayak kalian. Dan jangan lupa subscribe channel gue di Ari James. Agar gue semakin semangat untuk membuat konten-konten seperti ini. Dan bagi kalian yang ingin berterima kasih dengan cara berdonasi. Donasi gue buka hanya mulai dari seribu rupiah. Dan linknya bisa kalian lihat di tulisan berjalan yang ada di bawah si Yaemiko ini. Akhir kata, gue James undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Ciao! Sampai jumpa di video selanjutnya.